memuliakan atau mengagumkan ilmu yang ditulis oleh buku ini ibu-ibu sekalian, buku yang sangat kita butuhkan sekali untuk kita pelajari terutama kita yang ingin menuntut ilmu Allah kenapa demikian? karena buku ini ibu-ibu adalah pembahasan tentang hal-hal yang sangat dibutuhkan bagi kita penuntut ilmu supaya apa? supaya ilmu kita pertama barokah barokah itu apa? yaitu selalu ia ditambahkan oleh Allah yang kedua agar ilmu kita bermanfaat bermanfaat maksudnya bagaimana? pertama bermanfaat buat diri kita sendiri ibu yang kedua bermanfaat buat orang lain karena ilmu yang tidak bermanfaat itu ibu-ibu hanya akan menyeret kita ke dalam api neraka makanya Rasulullah SAW berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat Rasulullah SAW berdoa Allahumma ini ya Allah aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat dan dari ya min ilmin la yanfa dan dari jiwa yang tak pernah puas dan dari ya apa namanya Allahumma ini a'udhu bika min ilmin la yanfa wa min kalbin la yakhshak dari hati yang tidak bisa khusyuk dan aku berlindung kepadamu ya Allah ya dari doa yang tidak didengar subhanallah ibu-ibu sekalian karena ilmu yang tidak bermanfaat ini yang berbahaya kita tidak menuntut ilmu berbahaya karena kejahilan setan seringkali menyeret kepada kesesatan setan sangat mudah sekali untuk menggoda orang yang jahil orang bodoh yang tidak punya ilmu tapi ketika set apa ilmu kita kita menuntut ilmu Alhamdulillah menuntut ilmu tapi kemudian tidak bermanfaat ilmu kita tidak diamalkan ya tidak disampaikan maka ilmu ini pun akan menyeret kita ke dalam api neraka la'udzubillah maka dari itu disini beliau memberikan bimbingan-bimbingan poin-poin penting dalam hal menuntut ilmu dan sepertinya waktunya tidak akan mungkin cukup ya untuk dibahas semuanya karena kita hanya akan sekitar satu jam ya untuk kajian ya selebihnya untuk tanya jawab baik kita langsung saja dengan sempitnya waktu ini kepada prinsip pertama ibu sudah punya kan ini ya pdf nya udah udah semua di halaman 52 bu prinsip pertama yang terjemahnya Ustadz Abul Zain ya di halaman 52 dibuka udah membersihkan wadah ilmu wadah ilmu itu apa sih bu kalau ibu ya punya wadah buat nyimpen pakaian atau wadah untuk nyimpen air ya nah ternyata ilmu juga punya wadah bu untuk menyimpan ilmu apa itu wadah ilmu adalah hati ilmu akan masuk ke dalam hati manakala hati tersebut bersih semakin bersih hati ia akan semakin siap untuk dimasuki ilmu sekarang saya mau tanya bu kalau wadahnya kotor terus ibu kasih air kira-kira airnya ikut kotor enggak bu kotor sama halnya dengan ilmu makanya Rasulullah SAW mengumpamakan ilmu seperti air ya dalam hadis yang suih yang dikontrol Imam Bukhari dari Muslim ma thalu ma ba'athani allahu minal huda wal ilm kamathali waithin ashabat arba perumpamaan apa yang Allah utus aku berupa hidayah dan ilmu kamathali waithin seperti air hujan bayangkan Rasulullah mengumpamakan ilmu seperti apa Bu seperti air hujan bayangkan kalau ternyata air hujan itu jatuh ke tanah kata Rasulullah SAW ya ternyata tanah itu ada tiga ada tanah subur dan gembur ada tanah yang keras dan ada tanah yang tandus ya maka Rasulullah SAW mengatakan diantara tanah itu ada tanah yang subur dan gembur dia bisa menyerap air dengan mudah dan menumbuhkan berbagai macam tanaman dan rumputan Masya Allah ini tanah yang subur nih Bu ada lagi tanah yang keras kata Rasulullah SAW tumsikum ma'an dia hanya bisa menahan air tapi kurang mengambil manfaat dari air orang-orang pun mengambil dari air tersebut untuk minum untuk memberi minum untuk pengairan ya ada lagi tata tanah inna mahyaki'an kata Rasulullah tanah yang tandus latum sikum ma'an walatum bitukala'an tidak bisa menahan air dan sama sekali juga tidak menumbuhkan tanaman yang bagus sekalian lihat perhatikan ibu-ibu jadi ilmu butuh kepada wadah yang bersih yang bagus ya kalau wadah ini tidak bersih akibatnya air pun akan ikut kotor bayangkan ibu kalau ibu menuntut ilmu tapi hati ibu masih dikotori oleh apa oleh syahwat oleh wanafsu oleh cinta dunia oleh kesombongan oleh kerengkian ya ibu nuntut ilmu tapi ternyata hasilnya apa setelah menuntut ilmu kok malah sombong meremehkan orang lain itu artinya bu bejana hati kita bejana atau wadah ilmu itu masih kotor apa efeknya ibu-ibu kenapa wadah itu harus bersih ibu-ibu sekalian efeknya sangat dahsyat sekali untuk ilmu kita lanjutkan dulu barang siapa ingin meraih ilmu hendaklah ia menghiasi batinnya dan menyucikan hatinya dari kotoran ilmu adalah permata yang indah tidak layak untuk ditempatkan kecuri dalam hati yang bersih kesucian hati diukur dengan dua hal pokok yang pertama bersihnya hati dari kotoran syubahat bersihnya hati dari kotoran apa bu syubahat apa sih bu syubahat bu tau gak syubahat syubahat itu adalah berbagai macam pemikiran pemikiran yang menyesatkan syubahat itu identik dengan bu ideologi dengan pemikiran yang menyesatkan argumentasi argumentasi untuk membenarkan sebuah kesesatan ya contoh syubahat gimana contoh syubahat bu contoh syubahat saya tadi pagi dikirimin ada sebuah apa namanya video ada orang terkenal atau apa Muhammad Qasim yang katanya dia mengklaim bermimpi bertemu dengan Rasulullah 500 kali ya dan katanya dia pernah bertemu langsung dengan Allah katanya katanya dan banyak yang percaya sama dia kemudian ada yang membelanya katanya apa bukti dia benar sebagian mimpinya benar contohnya begini begini itu kan benar sudah begitu ibu-ibu sekalian dia sangat diagungkan kita katakan subhanallah mimpi yang benar itu bukan berarti bahwa orangnya pasti benar belum tentu wajib segala macam pemikiran klaim harus dilihat sesuai gak dengan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iya dajjal saja bu dia bisa menghidupkan dan mematikan ya gak dajjal itu bu kalau bisa bisa menyuruh awan turun hujan hujan turun itu benar bisa menyuruh tanah yang subur kering kering kerontang bu benar apakah benar dajjal atau Tuhan karena dajjal kan mengakut Tuhan tidak makanya waspada bu subhat subhat ini masuk ini bu pada orang-orang yang awam ya subhat wah di zaman sekarang ini mengerikan subhat itu di zaman dulu juga iya ya kaum khwarij punya subhat kaum syiah punya subhat dimana mereka berusaha untuk mencari argumentasi untuk membenarkan pemikirannya pasti itu itu namanya subhat yang kedua bersihnya hati dari kotoran syah syahwat syahwat itu contohnya seperti apa bu syahwat itu identik dengan dunia harta kemaluan ya tahta ketenaran ya itu syahwat kalau misalnya seseorang hatinya dipenuhi dengan syahwat dunia lalu ia menuntut ilmu biasanya pilih-pilih tuh ya yang nguntungin diambil yang tidak menguntungkan dunianya ya dibuang kenapa karena hatinya masih apa syahwat akhwat pengen pakai jilbab tapi hatinya masih dikuasai syahwat bu akhirnya dia berpikir gini gimana saya pakai jilbab tapi masih terlihat menawan dan cantik gitu loh masih banyak yang keginian bu banyak pengen pakai jilbab pengen utup aurat tapi masih pengen kelihatan cantik menawan para laki-laki akhirnya jilbabnya dias hias ya biar kelihatan katanya apa cantik gitu ini saja sudah syahwat ibu salah di dalam berniat untuk memakai hijab niatnya masih dikotori oleh syahwat ibu-ibu pakai hijab tujuannya apa coba untuk untuk menjalankan perintah Allah mencari riba Allah menutup aurat dengan rapih ya tapi ketika orang hatinya masih dipenuhi syahwat ya gitu bu nah ini ibu-ibu sekalian kita adukan kata beliau bukankah engkau merasa malu saat bajumu kotor dan dilihat orang lain maka merasa malulah saat dilihat Allah dalam keadaan hatimu dikotori perasaan dendam hal-hal yang dibenci oleh Allah dosa dan maksiat ya dari Abu Hurairah radiyallahu anhu bahwa Rasulullah s.a.w. besabda innallaha la yang dhuru ila suarikum wa amualikum walakin yang dhuru ila kulubikum wa amalikum sesungguh sesungguhnya Allah tidak melihat fisik dan harta kalian namun dia melihat hati dan amalan kalian ya Allah tidak melihat kamu kaya kek kamu cantik kek ya percuma wajah cantik tapi gak sholat percuma kaya tapi gak mau berinfam ya percuma dunia banyak kalau ternyata hatinya penuh dengan kotoran syahawat bu percuma barang siapa membersihkan hatinya nisai ilmu akan menempat di hati tersebut dan barang siapa yang tidak menghilangkan kotoran hatinya nisai ilmu akan pergi dari hati tersebut ya coba ibu-ibu buka surat al-arraf ayat 175 176 ada yang punya Quran terjemah al-arraf ayat 175 176 sudah dibuka surat al-arraf surat al-arraf ayatnya berapa tadi 175 170 apa kata Allah disitu watulu al-ayhim naba' al-ladhi ataynahu ayatina pan-salakha minha fa'atba'ahu syaitan fa'kana minal gawim walau syi'na la rafa'nahu biha walakinna Si Balam ini masya Allah ilmunya luar biasa Sampai disebutkan dia tahu nama Allah yang paling agung Dia diberikan oleh Allah ilmu yang sangat luas Dia paham banget tentang Taurat Tapi ada tapinya bu Ini yang membuat si Balam ini binasa bu Tapi hatinya dipenuhi dengan cinta dunia Hatinya masih suka ngikutin hawa Hwa nafsu Akhirnya apa yang terjadi ibu ibu Yang terjadi ilmunya gak bermanfaat bu Allahu Akbar Makanya Allah mengatakan dalam ayat yang ke 176nya itu ya Walau syi'na la rafa'na hu biha Walakinna hu akhla da ilal ardi wa taba'ahawah Kalau lah kami kehendaki Kami akan angkat ia dengan ayat-ayat kami itu Akan tetapi kata Allah Dia lebih contoh kepada dunia Dan mengikuti hawa nafsu Akibatnya apa? Sesat Kalau ibu mendengar ada seorang ulama tersesat Pasti karena akibat tua tadi bu Penyakit hati Menyakit hati Mengerikan Ibu sekalian Nasolallah Salamat tawal afliat Qushahal bin Abdullah Rahimahullah berkata Hati yang masih dipenuhi hal-hal yang dibenci oleh Allah Sulit dimasuki cahaya Soeh Karena hati kita itu seperti cermin Ibu lihat cermin Kalau cerminnya besi banget ya Kita bisa melihat wajah kita dengan jelas Tapi ketika hati cerminnya kotor Kita tidak bisa melihat Demikian pula hati Hati yang kotor dengan syahwat Dengan syubuhat Dengan hawa nafsu Dia tidak bisa melihat kebenaran Iya Assalamat tawal afliat Prinsip yang kedua Mengikhlaskan niat dalam belajar Kata beliau mengikhlaskan niat dalam Beramal adalah fondasi dan tangga Agar aman tersebut diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala berfirman Mereka hanyalah diperintahkan Untuk beribadah kepada Allah Dengan ikhlas Menaatinya semata-mata Karena menjalankan agama Allah Iya Dilihatkan dari Umar bin Hattab Amal itu tergantung niatnya Setiap orang akan mendapatkan Balasan sesuai dengan apa Niatnya Iya Maka dari itu penting banget bu Masalah keikhlasan ini Penting banget Percuma kita beramal Kalau gak ikhlas Ibu sholat Tapi update status Pengen dilihat orang Kalau ibu lagi sholat Berpahala gak bu? Gak Dosa gak? Iya Saya mau tanya sama ibu Lebih besar mana Dosa ria Atau dosa berzinah Ria Lebih besar lo bu Ini bukan berarti Kita sedang Memberi angin segar Kepada yang berzinah ya Enggak Kita sedang Membandingkan Antara yang buruk Dengan yang Buruk Lebih besar mana bu Dosanya Ria Dengan memakan ribat Ria Lebih besar Ya Lebih besar mana Dosanya Antara ria Dengan korupsi Ria Lebih besar Kenapa? Karena ria itu Syirik Walaupun syirik kecil Tapi syirik kecil Lebih berat Daripada dosa bu Dosa besar Ibu-ibu Paham itu Sholat Masya Allah Si badannya Si taat Tapi hatinya Maksiat Eh Pas telgiria Mati Ya Allah Ya Rabbi Makanya Kalau orang yang Lagi sholat Ibu bisa pastikan Enggak Dia matinya Husnul Khotimah Meninggal Pas sholat Belum tentu Karena kita Tidak tahu Hatinya gimana Bu Kadangkali Hatinya sedang ria Ingin dipuji orang Na'udzubillah Rasulullah Salamata Walaafi Ya Ibu-Ibu Kita lakukan Kaum salaf Tidaklah lebih unggul Dan lebih berprestasi Melainkan Karena keikhlasan Mereka Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Artinya Salafus soleh Itu diberikan Oleh Allah Keunggulan Kehebatan Dalam Karena apa? Karena keikhlasan Bu Bukan semata Karena amalan Amalan mereka Abu Bakar Al-Marruzi Rahimullah Mengisahkan Aku pernah Mendengar Seseorang Berbicara Dengan Imam Ahmad Tentang kejujuran Dan keikhlasan Maka Imam Ahmad Berkomentar Berkat dua hal Itulah Para salaf Dahulu Meraih kedudukan Yang tinggi Di sisi Allah Ya Karena kejujuran Dan Apa? Keikhlasan Jujur Kalau Ibu Beriman kepada Allah Jujur Kalau Ibu Memang Pengen Masuk Surga Ya Kalau orang Jujur Pengen Masuk Surga Pasti Dia akan Berusaha Beramal Soleh Soeh Gak kayak Orang Munafid Orang Munafid Mengucapkan Doang Dengan Yadilisannya Soeh Beriman Tapi Ternyata Hatinya Tidak Jujur Na'udzubillah Iya Ikhlas Yang kedua Ini Ibu Keikhlasan Yang luar biasa Mengharapkan Wajah Allah Semata Tidak Mengharapkan Sama Sekali Pujian Manusia Makanya Orang ikhlas Itu Ibu Tandanya Apa Kata para Ulama Orang Ikhlas Itu Tandanya Istawa Fihil Madhu Wadham Sama Keadaannya Saat Dipuji Maupun Saat Dicela Saat Dipuji Tidak Semakin Semangat Saat Dicela Tidak Lemah Semangat Ada Kalau kita Dipuji Orang Terus Bertambah Semangat Itu Artinya Apa Artinya Keikhlasan Kita Sudah Dimasuki Ria Ketika Ketika Dicela Sama Orang Kita Jadi Lemah Semangat Artinya Selama Ini Kita Beramal Bukan Karena Allah Secara Murni Tapi Mengharapkan Pujian Manusia Bu Iya Itu Sangat Berpengaruh Banget Kita Leluhkan Kadar Ilmu Yang Didapat Seseorang Tergantung Kadar Keikhlasannya Ikhlas Dalam Belajar Agama Dibangun Di Atas Empat Pondasi Jika Seseorang Memenuhinya Makan Niatnya Dianggap Ikhlas Nih Perhatikan Empat Perkara Ini Bu Pertama Berniat Untuk Menghilangkan Kebodohan Dari Dirinya Dengan Mempelajari Ibadah Apa saja Yang Diwajibkan Atas Dirinya Serta Berupaya Mengetahui Perintah Dan Larangan Allah Tuh Jadi Ibu Pertama Niat Untuk Menutup Ilmu Apa Bu Untuk Menghilangkan Kebodohan Dari 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 Kita Ibu Mau gak Kalau ada Orang Bilang Ke Ibu Kamu Dasar Bodoh Mau gak Mau gak Disebut Bodoh Kalau Saya Mau Kenapa Karena Manusia Itu Lebih Banyak Bodoh Daripada Tau Coba Ibu Bayangkan Ibu Bandingkan Antara Yang Kita Tau Dengan Yang Kita Tidak Tau Lebih Banyak Yang Mana Bu Berarti Kita Bodoh gak Lebih Banyak Bodoh Sebetulnya Cuman Kita Anehnya Kalau Disebut Bodoh Ngambek Bodoh Kamu Kurang Ngajar Bodoh 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 Berusaha Terus Menuntut Ilmu Karena Kebodohan Itu Musuh Ibu Tau Kebanyakan Pengikut Dajjal Bahkan Hampir Semua Pengikut Dajjal Rata Rata Orang Bodoh Orang Bodoh Orang Arab Badui Perempuan Kebanyakan Pengikut Dajjal Ternyata Perempuan Kata Para Ulama Karena Perempuan Rata Rata Banyak Yang Bodoh Tentang Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya Maka Dari Hati-hati Kewajiban Kita Ibu Ibu Terus Menuntut Ilmu Dengan Niat Yang Pertama Tadi Ini Menghilangkan Kebodohan Dari Diri Yang Kedua Berniat Untuk Menghilangkan Kebodohan Dari Orang Lain Dengan Cara Mengajari Dan Mengarahkan Mereka Ke Perkebaikan Dunia Dan Akhirat Jadi Niat Yang Kedua Tujuannya Adalah Supaya Setelah Kita Berilmu Kita Bisa Membantu Orang Lain Untuk Tahu Ilmu Bu Bu Ya Yang ketiga Berniat Menghidupkan Ilmu Agama Dan Menjaganya Supaya Tidak Sirna Karena Agama Islam Tegak Dengan Ilmu Dan Amal Ya Makanya Mosom-mosom Islam Berusaha Untuk Menghilangkan Ilmu Agama Dan Merusak Ilmu Agama Dan Mengenyahkan Para Ahli Ilmu Supaya Apa Supaya Mereka Bisa Menghancurkan Islam Membela Islam Itu Dengan Cara Apa Belajar Hadiri Majlis Talim Dengan Cara Itu Ibu Sudah Punya Andil Untuk Membela Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bu Ya Dengan Menghidupkan Ilmu Agama Ini Bu Termasuk Jihad Makanya Abu Dada Berkata Siapa Yang Mengatakan Bahwa Menuntut Ilmu Bukan Jihad Maka Otaknya Ada Sesuatunya Itu Ya Akalnya Bermasalah Itu Bu Yang Keempat Berniat Mengamalkan Il Ilmu Nah Empat Ini Ada Gak Pada Diri Kita Bu Yang Pertama Berniat Apa Menghilangkan Kebodohan Dari Diri Yang Kedua Apa Menghilangkan Kebodohan Dari Orang Yang Ketiga Apa Berniat Menghidupkan Ilmu Agama Dan Menjaganya Supaya Tidak Hilang Yang Ketiga Keempat Apa Berniat Mengamalkan Ilmu Jangan Jangan Sampai Bu Ya Kita Menuntut Ilmu Karena Ingin Disebut Saya Muridnya Ustadz Fulan Wih Ya Jangan Sampai Begitu Dahulu Para Salaf Rahim Allah Senantiasa Merasa Khawatir Belum Ikhlas Dalam Proses Mereka Belajar Agama Sehingga Mereka Memilih Tidak Mengklaim Keikhlasan Dalam Rangka Kehati-hatian Bukan Karena Mereka Belum Mereisasikan Di Dalam Hati Masya Allah Bu Salaf Sholeh Itu Belum Tidak Pernah Mengklaim Dirinya Ikhlas Sementara Kita Merasa Diri Apa Ikhlas Ya Orang Ikhlas Itu Bu Ketika Tidak Diakui Keikhlasannya Gak Ngambek Kalau Kita Ketika Ada Orang Yang Menuduh Kita Gak Ikhlas Ngambek Gak Bu Kamu Gak Ikhlas Eh Kurang Mengajar Kata Siapa Saya Gak Ikhlas Saya Ikhlas Tau Ikhlas Tapi Pengen Mengharapkan Pengakuan Ikhlas Itu Tidak Mengharapkan Pengakuan Siapapun Bu Ya Kalau Ada Orang Mengatakan Ah Kamu Gak Ikhlas Ya Terserah NT Karena Gak Mengharapkan Pengakuan NT Cukup Allah Yang Tau Saya Ikhlas Apa Enggak Baru Dia Apa Ikhlas Ya Ini Ibu Ibu Sekalian Ibu Muhammad Pernah Ditanya Apakah Engkau Belajar Ilmu Agama Semata Karena Allah Dia Menjawab Ikhlas Itu Berat Namun Allah Menumbuhkan Di dalam Hatiku Kecintaan Terhadap Ilmu Sehingga Aku Senantiasa Mempelajarinya Masya Allah Imam Ahmad Tidak Mengatakan Oh Ya Saya Ikhlas Tapi Imam Ahmad Mengatakan Apa Bu Ikhlas Itu Berat Ya Allahu Akbar Inilah Namanya Bu Ya Praktik Dari Filman Allah Jangan Kalian Merekomendasi Diri Kalian Sendiri Jangan Kalian Mensucikan Diri Kalian Sendiri Dia Allah Yang Paling Tahu Siapa Yang Bertakwa Jangan Pernah Merasa Kita Sudah Ikhlas Kalau Imam Ahmad Saja Tidak Tidak Merasa Sudah Ikhlas Ya Makanya Para ulama Terdahulu Bu Tidak Pernah Merasa Sudah Soleh Imam Shafi'i Apa Berkata Aku Cinta Orang Soleh Tapi Aku Tidak Termasuk Orang Soleh Oh Imam Shafi'i Merasa Tidak Tidak Soleh Ya Allah Ya Rabbi Apa Kata Imam Ahmad Kamu Cinta Orang Soleh Dan Kamulah Imam Orang Soleh Masya Allah Sementara Kita Dapat Terjaki Dikit Aja Lumayan Terjaki Anak Soleh Dih Ngaku Soleh Dapat Terjaki Dikit Aja Ngomongnya Gitu Lumayan Terjaki Anak Soleh Ya Allah Ya Rabbi Ini Ucapan Tidak Bagus Bu Ya Ini Bu Jadi Kita Jangan Pernah Merekomendasikan Dari Sudah Soleh Sudah Tawadu Oh Saya Mereka Tawadu Mas Tawabu Aja Kau Cerita Cerita Kau Orang Ya Tidak Perlu Barang Siapa Tidak Memperdulikan Keikhlasan Nisa Iyakan Kehilangan Banyak Ilmu Dan Limpahan Kebaikan Siapapun Yang Ingin Selamat Hendaklah Iyas Lelon Mengecek Keikhlasannya Dalam Segala Aktivitas Yang Kecil Maupun Yang Besar Yang Dirahasiakan Maupun Yang Terlihat Jadi Setiap Kali Kita Mau Beramal Cek Dulu Keikhlasan H Hati Ibu Mau Sedekah Sebelum Sedekah Cek Dulu Hatinya Apa Kabar Jangan Sampai Dimasuki Ketidak Ikhlasan Bu Mau Sedekah Sebelum Sedekah Dulu Hati Saya Gimana Ini Oh Alhamdulillah Ikhlas Mudah Kasih Masya Allah Yang Sampai Sedekah Kita Tidak Ikhlas Demikian Semua Amalan Salih Semua Cek Dulu Sebelum Kita Beramal Ikhlas Atau Tidak Dan Ketika Kita Beramal Murokobah Awasi Terus Hati Kita Bu Ikhlas Ap Nggak Nggak Terkadang Ketika Kita Di Awal Amal Suka Nggak Ikhlas Tuh Pas Di Tengah Tengah Muncul Hati Kita Ingin Dapat Pujian Iya Iya ibu-ibu sekalian Upaya senantiasa mengecek keikhlasan ini Akan mendorong kita untuk terus Memperbaiki hak niat Sufyan At-Sawri Rahimullah menunturkan Sesuatu yang paling sulit untuk aku perbaiki Adalah niatku Sebab ia selalu berubah Betul Keikhlasan kita ini terkadang Bersifat fluktuatif Apa namanya naik turun Terkadang naik Terkadang turun Hati-hati Makanya menjaga terus Biar ikhlas aja ya Allah Ya Rabbi butuhmu jahadat Kecihan Bahkan Sulaiman Al-Hashim Rahimullah berkata Terkadang saat akan menyampaikan Sebuah hadis Hati-hati Bahkan Sulaiman Al-Hashim Rahimullah berkata Terkadang saat akan menyampaikan Sebuah hadis Aku sudah berusaha Berupaya Menghadirkan niat Namun ketika telah Menyampaikan separuh hadis Tau-tau niatku Berubah Sehingga ternyata Untuk menyampaikan Satu hadis saja Bisa membutuhkan niat berkali Kali Tuh Anak aja lagi ngisi kajian Terkadang pas lebih mantap Saya mantap ya Ini musibah Apalagi kalau bawain hadis Dengan hafalan Terkadang ada terbatik Terbatik di hati Wah Orang pasti mujisai Banyak hafalannya Aduh Berat Makanya Imam Ahmad Kalau ngajar hadis Tuh gak mau Dengan hafalan Padahal Imam Ahmad Hafal Satu juta Tapi kalau beliau Membawakan hadis Lalu baca buku Iya Kenapa Pertama Supaya memang ikhlas Terjaga keikhlasan Dan tidak ujung Yang kedua Terpelihara dari kesalahan Dalam menyampaikan Hadis Kita enggak Kita pengen kelihatan Kalau kita Hafalannya luar biasa Iya Hati-hati Hati-hati Iya Inilah ibu sekalian ya Memang sekali lagi Untuk menjaga keikhlasan Tidak mau Tidak mudah Terlalu kita Apa Intropeksi lagi Intropeksi lagi Intropeksi lagi Ya Prinsip yang ketiga Serius Belajar Tubuh Kalau belajar itu Harus serius Kalau bisa Dua rius Tiga rius Jangan Kita ini Menuntut ilmu itu Asal Yang penting Saya menuntut ilmu Lah Jangan Kalau kita Enggak serius Percuma Bu Hasilnya Tidak akan Memuaskan Nanti Ibu Ibu cari duit Biasanya serius Enggak Cari duit Serius Enggak Serius Dong Kalau enggak serius Gimana Untuk menjalankan Bisnis Harus serius Enggak Serius Tanyain Di sini Banyak para Pebisnis Bisnis Ini ada Sisa Water Wah Ini Apa Pebisnis Kan Untuk menjalankan Bisnis Harus serius Tapi anehnya Kalau menuntut ilmu Enggak serius Ya Pas duduk di Magistalim Kerjaannya ngobrol Lama temannya Eh Tasnya beli dimana itu Bagus banget ya Tasnya Masya Allah Ini kok Mau ngaji Ya Sibuk Ngeliat Bajunya Eh Bajunya Bagus banget Ngeliat Jam tangannya Ngeliat Apanya Ampun Daya Oleh Ya Robi Yang mau ngaji Apa sih Enggak serius Bener Ya Jangan begitu Bu Serius Kita nuntut Ilmu itu Supaya apa Supaya hasilnya Memuaskan Bu Serius Menjalankan Sesuatu Ditandai Dengan Tiga Hal Yang pertama Semah Bersemangat Dalam Menggapai Sesuatu Yang bermanfaat Manakala Hamba Dikarunia Taufiq Untuk Menemukan Hal Yang bermanfaat Nisaya Ia akan Bersemangat Dalam Menjalankannya Nah Ini yang pertama Bu Semangat Bu Semangat Ini yang Hilang Di zaman Sekarang Padahal Kalau kita Lihat Di zaman Dahulu Bu Yang namanya Fasilitas Di zaman Dahulu Itu Seadanya Bu Tapi Semangatnya Luar biasa Subhanallah Makanya Ilmu Ilmu Ulama Di zaman Dulu Itu Hebat Hebat Sementara Zaman Sekarang Fasilitas Serba Ada HP Ada Laptop Ada Mobil Ada Segala Setuatu Ada Internet Pun Ada Untuk Kajian Kajian Mudah Yang Tidak Ada Cuman Satu Semangat Kedua Memohon Bantuan Kepada Allah Untuk Dapat Meraihnya Minta Sama Allah Ya Allah Berikan Saya Kekuatan Ya Allah Untuk Sungguh Sungguh Dalam Menuntut Ilmu Allah Berdoa Rabbi Zidni Ilma Ya Allah Tambahkan Untuk Ilmu Ketiga Tidak bersikap Malas Dalam upaya Menggapai Ilmu Jangan Malas Malas Jangan Dipelihara Bu Ya Muslim Seorang Mu'min Itu Bukan Pemalas Pemalas Tidak Ada Manfaatnya Buat Hidup Lawan Kemalasan Ketika Muncul Kemalasan Tiga Hal Diatas Setelah Digabungkan Dalam Sebuah Hadis Dari Abu Hurairah Radiyallahu Anhu Buh Nabi S.A.W. Besabda Ihris Ala Ma Yan Fa'uk Wasta'in Billah Wala Ta'jaz Semangat Dalam Menggapai Hal Yang Bermanfaat Untukmu Tulia Mohon Bantuan Lah Kepada Allah Dan Jangan Lemah Jangan Malas Ini Wasiat Dari Siapa Rasul Allah S.A.W. Semangat Dalam perkara Apa Yang Bermanfaat Untuk Hidupmu Tapi Kita Terkadang Semangatnya Untuk hal-hal Yang tidak Ada Manfaatnya Untuk Hidup Kita Bu Ada Orang Semangat Main Game Sampai Seharian Main Game Ya Allah Ya Rabbi Apa Manfaatnya Coba Yang Lebih Bermanfaat Dari Pada Main Game Dengan Baca Quran Baca Buku Hadid Majis Taklim Dan Yang Lainnya Masya Allah Ibu Sekali Ada Yang Semangatnya Apa Ya Main Media Sosial Mending Media Sosialnya Untuk Pengajian Ini Enggak Untuk Hal-hal yang Tidak Ada Manfaatnya Sama Sekali Hiburan Hiburan Tontonan Tontonan Yang Tidak Manfaatnya Al-Junaid Rahimullah Menjelaskan Seseorang Yang Mengejar Sesuatu Dengan Semangat Dan Kejujuran Pasti Akan Mendapatkannya Jika Tidak Semuanya Berhasil Ia Jika Tidak Semuanya Berhasil Ia Raih Paling Tidak Ia Akan Meraih Sebagiannya Tuh Masya Allah Lalaupun Kita Tidak Bisa Meraih Semuanya Ya Setidaknya Sebagiannya Ya Sebagaimana Dalam Kaidah Mengatakan Begitu Bu Lama Layudraku Kuluh Layudraku Julu Sesuatu Yang Tidak Bisa Diraih Semuanya Jangan Ditinggalkan Semuanya Ya Dalam Kitabnya Al-Fawa Ibni Nukayyim Rahimullah Berkata Bila Bintang Kesungguhan Telah Muncul Digelap Gulitanya Kemalasan Lalu Diringi Dengan Rembulan Semangat Saat Itulah Bumi Akan Disinari Cahaya Dari Allah Masya Allah Artinya Ya Ketika Semangat 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 Telah Mengalahkan Kemalasan Disitulah Akan Datang Cahaya Dari Allah Dan Bantuan Cuman Masalahnya Itu Bu Untuk Mengelawan Kemalasan Ini Ya Allah Ya Rabbi Berat Sekarang Sekarang Ya Maka Dari Itu Kita Pinter Harus Pinter Pinter Memanage Diri Kita Bu Kalau Ibu Jago Manajemen Kantor Manajemen Sekolah Manajemen Perusahaan Tapi Tidak Bisa Memanage Diri Sendiri Supaya Yang Paling Pinter Adalah Yang Bisa Memanage Diri Apalagi Memanage Hati Ya Hati Kita Butuh Di Manajemen Betul Sekali Bagaimana Supaya Hati Kita Selalu Senangnya Kepada Kebaikan Dan Tidak Suka Kepada Keburukan Itu Kan Gak Mudah Gimana Supaya Hati Kita Selalu Ya Disiplin Dalam Ketaatan Dan Malas Dari Kemaksiatan Itu kan Gak Mudah Itu Butuh Kepada Manajemen Sekalian Di antara Hal Yang Bisa Mendongkrak Semangat Adalah Membaca Sejarah Para Ulama Serta Mengenali Potret Kesungguhan Mereka Ibu Kalau Ada Waktu Luang Baca Tentang Cerit Biografi Para Ulama Bu Sejarah Para Ulama Kehidupan Mereka Contoh Misalnya Ibu Buka Beli Buku Tentang Bagaimana Sejarah Imam Shafi'i Raimallah Gimana Beliau Dalam Luntut Ilmu Bagaimana Beliau Sewaktu Masih Mudanya Buka Baca Tentang Imam Bukhari Imam Muslim Imam Abu Daud Imam Tim Mizi Para Ulama Masya Allah Yang Nama Mereka Allah Tinggikan Setinggi Bintang Di Langit Ibu Baca Baca Dengan Kita Membaca Mereka Itu Masya Allah Begini Kehidupan Mereka Para Ulama Penuh Kesungguhan Tidak Ada Mereka Males Malesan Ya Nah Ibu Sekalian Saat Imam Ahmad Bin Hambal Masih Kecil Beliau Biasa Keluar Rumah Sebelum Subuh Untuk Berangkat Menghadiri Majlis Para Ulama Karena Merasa Kasihan Ibunya Pun Memegangi Bajunya Sembali Berkata Tunggu Hingga Adan Berkumandang Atau Agar Lebih Pagi Sedikit Masya Allah Imam Ahmad Bu Ternyata Dibalik Imam Ahmad Ada Seorang Ibu Yang Luar Biasa Jadi Imam Ahmad Itu Setiap Selat Subuh Selalu Diantar Ibunya Kemana Masjid Kemajid Ta'lim Ternyata Memang Dibalik Para Ulama Besar Itu Ada Seorang Ibu Yang Luar Biasa Ya Al-Khatib Al-Bagdadi Rahimahullah Pernah Menghatam Sahih Bukhari Hanya Dalam Tiga Pertemuan Allah Di hadapan Guru Beliau Ismail Al-Hiri Dua Pertemuan Masing-masing Dimulai Bada Maghrib Hingga Subuh Sedangkan Pertemuan Ketiga Dimulai Sejak Waktu Duhak Sampai Maghrib Lalu Dilanjut Bada Maghrib Hingga Terbit Fajar Masya Allah Sama Dulu Para Ulama Ya Dulu Fisiknya Kuat-kuat Abu Muhammad Ibu Atabban Di masa awal Menuntut ilmu Biasa belajar Semalaman Suntuk Hingga Ibunya Merasa Kasihan Dan Melarang Membaca Di malam hari Maka Maka Beliau Menyiasati Dengan Menyembunyikan Lampu Teplok Di bawah Ember Besar Lo Mengasankan Seakan Dia Sudah Tidur Bila Ibunya Telah Tidur Beliau Mengeluarkan Lampunya Lo Belajar Kembali Ya Artinya Ini Semua Menunjukkan Kesungguhan Mereka Dalam Menuntut Ilmu Siapa yang Mencari Ketinggian Dia Akan Begadang Di waktu Malam Untuk Menuntut Ilmu Tapi Tentunya Walaupun Begitu Kita Juga Harus Melihat Kemampuan Fisik Kita Bu Kalau Fisik Kita Tidak Mampu Kalau Begadang Malah Sakit Sakitan Tidur Di awal Malam Bangun Di sepertiga Malam Dan tidur Lagi Di seperenam Malam Ya Abu Muhammad Ibn At-Tabban Di masa awal Menuntut ilmu Biasa Belajar Semalam Suntuk Jadilah Orang Yang telapak Kakinya Mantap Menapak Di bumi Namun Semangatnya Menjurang Tinggi Di atas Bintang Jangan Sampai Engkau Seperti Seseorang Yang Tubuhnya Muda Namun Semangatnya Tua Sungguh Semangat Orang Yang Bersungguh Sungguh Itu Tidak Akan Pernah Menua Masya Allah Ucapan Yang Indah Banget Nih Bu Jangan Sampai Seseorang Tubuhnya Muda Tapi Semangatnya Apa Tua Ya Maka Ibu-ibu Yang Tua Harus Semangatnya Apa Muda Ya Karena Kalau Ibu Semangat Terus Walaupun Udah Tua Tapi Semangat Jangan Ikut Menua Semangat Jangan Ikut Menua Harus Harus Mudah Terus Semangat Itu Memang Masya Allah Dengan Cara Seperti Itulah Kita Bisa Mendapatkan Ya Apa Namanya Ketinggian Ibu Kemuliaan Salah Satu Tokoh Yang Jenius Di Dunia Yaitu Abul Wafa Ibn Akhil Seorang Ahli Fikih Madhab Hambali Di Usia 80 Tahun Beliau Bersenandung Semangatku Keteguhan Keteguhanku Karakterku Tidak Tidak Menua Begitulah Loyalitasku Agamaku Dan Kohramatanku Hanya Rambutku Yang Berubah Dari Warna Aslinya Rambut Yang Berubah Berbeda Dengan Semangat Yang Beruban Masya Allah Jadi Ini Ibu Jadi Gimana Caranya Kita Terus Semangat Dalam Menuntut Il Il Bu Seperti Halnya Ibu Semangat Terus Cari Duit Gak ada Kita Pernah Mendengar Ada Orang Yang Semangat Cari Duitnya Melempem Gitu Gimana Demikian Pula Mencari Ilmu Jangan Sampai Apa Hilang Semangat Ibu Ibu Kalau Misalnya Semangat Menuntut Ilmunya Hilang Bahaya Buat Agama Itu Ngeri Ada Orang Yang Semangat Menuntut Ilmunya Hilang Akhirnya Apa Coba Akhirnya Pertama Dia Sudah Jarang Kemajelis Kalau Sudah Jarang Kemajelis Taklim Pasti Kemana Bu Kepada Hal-hal Yang Gak Ada Manfaatnya Bahkan Kemungkaran Ya Enggak Iya Dia Tidak Lagi Mau Bertemu Berteman Sama Orang Yang Suka Menuntut Ilmu Akhirnya Maunya Dia Menuntut Berteman Dengan Orang Yang Tidak Suka Menuntut Ilmu Akibatnya Apa Akibatnya Putur Putur Itu Banyak Yang Begini Sekarang Kita Masuk Ke Prinsip Yang Keempat Kajian Katanya Sampai Jam Setengah Sepuluh Bu Enggak Materinya Eh Soal Sebelas Ya Ini Udah Jam Sembilan Lima Sembilan Tiga Puluh Satu Minit Lagi Sabar 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 Enggak Emang Nonton Tien Kan Harus Sabar Ya Duduk Dengerin Gitu Ya Walaupun Memang Tentunya Bu Kemampuan Seseorang Untuk Mendengar Untuk Bisa Fokus Macem-macem Tapi Berusahlah Sabar Nanti Setelah Menuntut Ilmu Selesai Jam 10.30 Nanti Tanya-jawab Setelah Tanya-jawab Baru Bisa 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 Nyantai Baik Ibu Prinsip Keempat Memprioritaskan Mempelajari Al-Quran Dan Hadis Ini Penting Bu Kan ini Sumbernya Islam Ini Dasarnya Islam Al-Quran Dan Hadis Ini Dulu Yang Kita Pelajari Bu Ya Seluruh Ilmu Yang Bermanfaat Sumbernya Adalah Firman Allah Dan Sabda Rasulullah S.A.W Adapun Ilmu-ilmu Lainnya Maka Hanya Ada Dua Kemungkinan Kemungkinan Pertama Ilmu Itu Dibutuhkan Sebagai Alat Bantu Untuk Memahami Al-Quran Dan Hadis Maka Perlu Dipelajari Sesuai Dengan Kadar Kebutuhannya Atau Kemungkinan Kedua Ilmu Itu Tidak Memiliki Hubungan Apapun Dengan Al-Quran Dan Hadis Sehingga Manakala Seseorang Tidak Mengetahuinya Maka Itu Tidak Memberikan Masalah Besar Alangkah Tepatnya Perkataan Iyad Al-Yaksubi Dalam Kitab Bliu Al-Ilma Ilmu Itu Sumbernya Hanya Dua Tidak Lebih Kecuali Bagi Orang Yang Tersesat Dari Jalan Kebenaran Dua Sumber Itu Al-Quran Dan Ilmu Hadis Yang Yang Dinukir Dari Tabiin Dan Para Sahabat Masya Allah Dilihat Ibu Sekarang Kita Lihat Banyak Orang Yang Lebih Semangat Belajar Tahsin Tapi Tidak Semangat Belajar Tafsir Allah Tahsin Masya Allah Sampai Dapet Sanat Sampai Nyebut Dota Sampai Keluar Mudah Saking Hebat Ya Bukan Saya Melarang Belajar Tahsin Silahkan Belajar Tahsin Tapi Sesuai Dengan Kebutuhan Karena Al-Quran Itu Allah Turunkan Untuk Ditadaburi Allah Mengatakan Apa Tidakkah Mereka Mentadaburi Al-Quran Atau Kehati Mereka Ada Padanya Gembok Gembok Ya Jadi Semangat Kita Memahami Al-Quran Harus Harus Kekuat Jangan Hanya Sebatas Tahsin Saja Bagus Tahsin Soeh Tapi Tafsirnya Jauh Lebih Bagus Lebih Penting Lebih Kita Butuhkan Untuk Kehidupan Hati Kita Ya Ya Ada Lagi Yang Semangat Belajar Bahasa Arab Masya Allah Tapi Tidak Semangat Belajar Al-Quran Dan Hadis Kita Belajar Al-Quran Itu Sebagai Wasilah Untuk Memahami Al-Quran Dan Hadis Nah Ini kok Belajar Bahasa Arab Malah Semangat Belajar Quran Hadis Lemah Gimana Ini Buat Apa Belajar Bahasa Arab Ya Nah Ini Yang Bibu Sekalian Inilah Ilmu Para Salaf Rahimah Allah Setelah Kurun Mereka Berlalu Hal-hal Yang Tidak Bermanfaat Mulai Dipelajari Maka Sejatinya Ilmu Yang Di Zaman Salaf Lebih Banyak Ada Sesudah Merah Masa Mereka Maka Yang Lebih Banyak Adalah Pembahasan Tentang Hal Yang Tidak Bermanfaat Sama Sekali Ya Jadi Ibu Menuntut Ilmu Itu Bu Fokuskan Dulu Kepada Al-Quran Dan Sunnah Bu Sudah Berapa Ayat Yang Sudah Ibu Belajari Sudah Berapa Hadis Yang Sudah Ibu Bahas Ya Kaji Ya Coba Bikirlah Ibu Grup Grup Yang Membahas Tentang Tafsir Al-Quran Tentang Syarah Hadis Rasul Allah Sallallahu Wala Sallam Sudah Ada Namanya Wandai Wajuz Apa Itu Wandai Wajuz Satu Hari Satu Juz Kalau Bisa Bu Wandai Wan Ayah Satu Hari Satu Ayat Tapi Betul-betul Dipahami Dan Ditafsirkan Itu Lebih Jauh Lebih Bermanfaat Ibu Satu Ayat Ibu Pahami Masya Allah Disebutkan Perkataan Para Ulama Apa Tafsirnya Apa Makna Ayat Ini Faidah Faidah Wah Itu Lebih Jauh Lebih Bermanfaat Ibu Bener Ya Nah Ibu Sekalian Inilah Ilmu Para Salaf Rahimah Allah Setelah Kurun Mereka Berlalu Ya Hamad Bin Zaid Bertutur Aku Pernah Bertanya Kepada Ayub As-Syikhtiyani Lebih Banyak Mana Ilmu Hari Ini Atau Ilmu Di Masa Lalu Beliau Menjawab Hari Ini Yang Lebih Banyak Adalah Pembahasan Tentang Sesuatu Yang Kurang Bermanfaat Adapun Ilmu Maka Lebih Banyak Di Masa Lalu Ya Jangan Sekarang Kan Bu Semangat Bisa Ngomong Di Depan Forum Akhirnya Semangat Belajar Ilmu Apa Tuh Biar Bisa Pinter Bicara Public Speaking Ya Saya Katakan Bu Public Speaking Bagus Memang Tapi Jangan Terlalu Semangat Kesitunya Bu Semangat Lalu Untuk Penuntut Il Kalau Ibu Sudah Ibu Punya Apa Ilmu Yang Cukup Baru Butuh Public Speaking Sekarang Ibu Public Speaking Jago Terus Ilmunya Nggak Ada Terus Mengomong Apa Ya Public Speaking Butuh Kepada Keilmuan Yang Mumpuni Ibu Tentang Al-Quran Dan Hadis Rasul Allah Dan Hati-hati Juga Dengan Public Speaking Jangan Sampai Tujuannya Biar Kelihatan Hebat Ngomong Hebat Public Speaking Tidak Jangan Sampai Supaya Kita Tidak Masuk Dalam Hadis Nabi Sallam Kata Rasulullah Sallam Apa Sesungguhnya Orang yang Paling Jauh Kedudukanku Dari Kedudukannya Dariku Pada hari Kiamat Orang yang Paling Jauh Kedudukannya Dari Rasul Allah Sallam Siapa As Sallam Yang Pinter Ngomong Al-Mutashaddikun Yang Kalau Ngomong Difasih Fasihkan Biar Kelihatan Kelebihannya Al-Mutafaihikun Yang Sombong Hati-hati Yang Kayak Ginian Juga Jangan Sampai Ya Yang Terpenting Kualitas Ilmunya Bu Bukan Hanya Sebatas Kualitas Bagaimana Cara Berbicara Ya Ini Prinsip Yang Kelima Mengikuti Metode Yang Benar Dalam Belajar Mengikuti Metode Yang Benar Dalam Belajar Setiap Tujuan Pasti Memiliki Jalan Yang Mengantarkan Kepadanya Barang Siapa Meniti Jalan Tersebut Saya Akan Mengantarkannya Kepada Tujuan Ada Pun Orang Yang Tidak Meniti Jalan Itu Maka Ia Tidak Akan Menggapai Tujuannya So Betul Kalau Ibu Mau Ke Semarang Tapi Tidak Melewati Jalannya Tau Tau Sampainya Keserang Kenapa Tidak Melalui Jalannya Tidak Tau Jalan Ustadz Gimana Ya Nanya Kek Mau Nanya Jat Malu Malu Di Jalan Bisa Sesat Malu Bertanya Sesat Di Ini Ibu Ibu Sekalian Sungguh Ilmu Juga Memiliki Jalan Untuk Menggapainya Barang Siapa Tidak Menapakinya Maka Ia Akan Gagal Mereh Tujuannya Kalaupun Ia Mendapatkan Manfaat Maka Hanya Sedikit Saja Tidak Sebanding Dengan Keletihannya Yang Sangat Tuh Gara Gara Salah Dalam Cara Menonton Ilmu Udah Letih Dapatnya Gak Banyak Muhammad Murtadu Az-Zabidi Pengarang Kitab Tajul Arus Telah Menjelaskan Metode Tersebut Dengan Redaksi Yang Singkat Dan Padat Dalam Baik-baik Syairnya Yang Berjudul Al-Fiah As-Sanad Bil Berkata Sekalipun Seseorang Hidup Seribu Tahun Ia Tidak Akan Menggapai Tujuannya Secara Semburna Maka Pelajarlah Inti Setiap Ilmu Caranya Dengan Menghapal Matan-matan Guru Yang Mempuny Ilmunya Dan Bagus Cara Mengajarnya Masya Allah Jadi Kata Beliau Bu Pelajarilah Ilmu Itu Dimulai Dari Intinya Dulu Yang Inti Gimana Bu Setiap Ilmu Pasti Ada Kitab Ringkasannya Setiap Ilmu Pasti Ada Kitab Ringkasannya Bukunya Kecil Tapi Itu Isinya Inti Semuanya Isinya Kunci Semuanya Misalnya Ibu Belajar Ilmu Hadis Dari Kitab Dimulai Dari Kitab Nuh Batul Fikar Itu Nuh Batul Fikar Itu Cuma 6 Halaman Tapi Inti Semua Isinya Daging Semuanya Kunci Semuanya Masya Allah Ya Ibu Belajar Tauhid Mulai Dari Mana Jangan Langsung Ke Yang Gede Yang Kecil Dulu Usul Salasah Al-Quaidul Arba Ya Inti-intinya Dulu Kita Pelajari Ibu Ibu Belajar Ilmu Usul Fikir Dan Semua Ilmu Harus Dimulai Dari Itu Dulu Yang Inti Dulu Yang Inti Kemudian Kalau Bisa Hapalkan Kalau Bisa Apa Hapalkan Ya Kalau Setiap Ilmu Sudah Kita Pelajari Inti-intinya Dulu Kunci-kunci Ya Baru Kemudian Naik Lagi Naik Kelas Istilahnya Ke Buku Yang Lebih Tinggi Lagi Naik Lagi Naik Lagi Begitu Jadi Kata Beliau Metode Yang Benar Dalam Belajar Agama Itu Terbagi Dua Tahapan Barang Siapa Yang Mengikuti Tahapan Tersebut Belagi Dia Telah Memuliakan Ilmu Sebab Dia Mencari Ilmu Dengan Melalui Jalan Yang Benar Tahapan Pertama Menghapalkan Matan Yang Berisikan Pendapat Terkuat Harus Dihapalkan Barang Siapa Mengira Bisa Memperoleh Ilmu Tanpa Menghapal Maka Sejatinya Ia Sedang Mengejar Sesuatu Yang Mustahil Jadi Suruh Ngapalin Orang Indonesia Suruh Ngapalin Baling Mals Memang Buat Ngapalin Butuh Kebiasaan Butuh Kebiasaan Matan Yang Harusnya Dihapal Adalah Matan Yang Menghimpun Pendapat Terkuat Maksudnya Adalah Matan Yang Mu'tamat Diakui Dan Diterima Oleh Para Ahli Di Bidang Ilmu Tersebut Tahapan Kedua Mempelajari Matan Tersebut Di bawah Bimbingan Orang Yang Mumpuni Dan Cakap Dalam Mengajar Guru Ini Bertugas Menjelaskan Makna Yang Dikandung Matan Tersebut Beliau Memiliki Dua Kriteria Berikut Yang Pertama Mumpuni Nyakti Menguasai Disiplin Ilmu Tersebut Karena Beliau Diketahui Asal Usus Asal Usus Asal Usul Asal Usus Cusah Banget Asal Usul Proses Belajarnya Hingga Menguasai Bidang Itu Sehingga Memiliki Kemampuan Maksimal Di Dalamnya Tuh Masya Allah Dalil Perlunya Ada Kriteria Ini Dalam Seseorang Guru Adalah Hadis Berikut Dari Ibn Abbas Rasulah Besabda Tasma'un Wayusma'u Minkum Wayusma'u Mimman Samia Minkum Kalian Para Sahabat Berguru Kepadaku Orang Sesudah Kalian Nanti Itu Para Tabi'in Berguru Kepada Kalian Adapun Generasi Berikutnya Berguru Kepada Murid-murid Kalian Demikian Estafet Harus Punya Guru Jadi Kalau Menonton Ilmu Jangan Otodidak Harus Punya Guru Gurunya Juga Harus Yang Ahli Yang Mempuni Hadis Ini Berlaku Bukan Khusus Untuk Para Sahabat Saja Sebab Redaksinya Bersifat Umum Sepanjang Sejarah Metode Belajar Komuslimin Adalah Dengan Berguru Generasi Sekarang Dari Generasi Sebelumnya Tuh Bu Ya Dan ingat Bu Jangan lupa Untuk Memilah Dan Memilih Guru Jangan Sembarangan Dalam Berguru Ambil 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 Yang Pertama Akidah Benar Lurus Jangan Diambil Dari Ahli Bid'ah Yang Pemikirannya Menyesatkan Bisa Rusak Nanti Ibu Karena Itu Mengajari Harus Harus Bisa Tahu Gimana Cara Memahamkan Orang Tentang Ilmu Tersebut Ibu Ya Ini Ibu Jadi Ibu Saya Nasihati Ibu Ya Sering Seringlah Ibu Menghadiri Kajian Kajian Yang Sifatnya Rutin Dan Mengkaji Ibu Buku Jangan Hanya Sebatas Ngaji Tabrik Akbar Doang Ya Saya Tidak Melarang Ibu Hadir Ke Tabrik Akbar Silahkan Yang Saya Larang Adalah Jangan Hanya Sebatas Menghadiri Tabrik Akbar Tapi Yang Paling Penting Buat Ibu Supaya Ilmunya Jadi Adalah Majlis Ta'lim Yang Rutin Mengkajiki Kitab Dan Kitabnya Dipahami Dan Dihafal Kalau Bisa Ini Kajian Arba'in Nawawiyah Bagus Masya Allah Itu Buku-buku Yang Apa Sebuah Buku Yang Bagus Banget Tapi Masalahnya Bu Kebanyakan Kita Setelah Setelah Saya Arba'in Nawawiyah Udah Hadis 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 Juga Lupa Gak Dihafal Sayang Banget Bu Seperti Itu Ya Prinsip Keenam Meragamkan Ilmu Yang Dipelajari Dan Memprioritaskan Yang Terpenting Dalam Dalam Sayyid Al-Khatir Ibn Jauzi Rahimullah Berkata Menguasai Berbagai macam Ilmu Adalah Sebuah Hal Yang Istimewa Seorang Penyair Berkata Pelajarilah Setiap Bidang Ilmu Agama Dan Jangan Engkau Abaikan Orang Yang Merdeka Berhak Mengetahui Hal-hal Rahasia Dalam Setiap Bidang Ilmu Jadi kita Berusaha Kita punya Pengetahuan Dari Setiap Ilmu Walaupun Cuma Sebatas Dasar Dasarnya Tidak Masalah Ibu Paham Misalnya Ilmu Hadis Dasar Dasarnya Bagus Ilmu Usul Fikih Dasar Dasarnya Paham Alhamdulillah Ilmu Apalagi Tafsir Dasar Dasarnya Paham Alhamdulillah Yang Terpenting Jangan Buduh Sama Sekali Guru Dan para guru Guru kami Muhammad Ibn Al-Mani Ibn Mani Rahimah Allah Ia menjelaskan Tidak layak Bagi orang Yang mulia Meninggalkan Sebuah ilmu Yang bermanfaat Jika ia Merasa Memiliki Kemampuan Untuk Mempelajarinya Kelebih Manakala Bisa Dijadikan Alat Bantu Untuk Memahami Kitab Dan Sunnah Tidak Pantas Baginya Untuk Mencelah Ilmu Yang tidak Diketahuinya Atau Merendahkan Orang yang Mengetahui Ilmu Tersebut Sungguh Berlaku Tersebut Adalah Sebuah Kekurangan Dan Kehinaan Orang Yang Berakal Seharusnya Berbicara Berdasarkan Ilmu Atau Diam Diam Berdasarkan Kebijaksanaan Jika Tidak Maka Ia Dikategorikan Sebagai Pemeo Apa Apa Pemeo Nggak Tau Nggak Tau Nggak Pemeo Kenapa Pembeo Pembeo Kalian Pembeo Telah Sampai Kepada Kami Berita Bahwa Sisa Hal Meremehkan Ilmu Yang Tidak Kuasainya Hanya Lantaran Ia Tidak Mengetahuinya Padahal Jika Ia Menguasai Ilmu Ilmu Tersebut Disaya Dia Tidak Akan Meremehkannya Memang Merasa Puas Dengan Ketidaktahuan Itu Sesuatu Yang Lebih Gampang Jangan Paham Jangan Pernah Seperti Itu Bu Merasa Puas Dengan Ilmu Yang Tidak Diketahui Ya Meragamkan Ilmu Yang Dipelajari Akan Bermanfaat Apabila Terpenuhi Dua Syarat Pertama Mendahulikan Ilmu Yang Paling Penting Sebelum Yang Penting Apa Ilmu Yang Paling Penting Bu Ilmu Tauhid Betul Itu Dulu Tuh Ibu Kaji Betul Pelajari Kitab Kitab Tauhid Ya Sematang Matangnya Sampai Ibu Betul Betul Faham Bagaimana Cara Mengaplikasikan Dalam Kehidupan Kita Sehari Hari Iya Baru Setelah Itu Setelah Kita Mempelajari Tentang Syahadat La Ilaha Ilallah Pelajari Syahadat Muhammad Rasulullah Setelah Dua Ini Dipelajari Baru Dipelajari Tentang Iman Tentang Apa Mendirikan Solat Bagaimana Cara Mendirikan Apa Solat Iya Belajar Tentang Rukun Iman Juga Ibu Arkanul Iman Penting Masya Masya Iya Nah Ibu Bos Kalian Jadi Kata Beliau Dahulukan Dulu Ilmu Yang Paling Penting Kedua Hendaklah Di awal Masa Belajar Berusaha Menguasai Iktisor Setiap Disiplin Ilmu Di awal Masa Belajar Berusaha Menguasai Iktisor Iktisor Apa Ringkasan Di setiap Disiplin Ilmu Jadi kita berusaha Untuk memahami Ringkasan Ringkasan Dulu deh Ya Kalau ibu punya Grup yang besar Grup Whatsapp Kalau bisa Bu Belajar Tentang Ringkasan Ringkasan Ilmu Benar Manfaat Banget deh Benar Cuman kan Semangat Ibu-ibu Untuk belajar Itu Bahkan Banyak juga Yang semangatnya Kurang Apalagi Kalau sudah Mulai Puyeng Iya Nggak Iya Kalau udah mulai Puyeng Apaan Nggak paham Saya Apalagi Kalau udah Belajar Ilmu Nahu Ayo Belajar Semangat Semangat Di awal Yang hadir 100 Setelah 3 bulan Mundur Tubuh Pelan-pelan Iya Suruh Apalagi Disuruh Ngapalin Sorof Fa'ala Fa'ala Fa'alu Fa'ala Fa'ala Ah Fa'ala Fa'alu Apa sih Ah Itu Bu Masalahnya Bu Iya Makanya Kata para Ulama Butuh Sifat Gentleman Dalam Menuntut Ilmu Rujulah Gentleman Dalam Menuntut Ilmu Itu Apa Yaitu Berani Menghadapi Kesulitan Ini Sulit Sedikit Mundur Cemen Nah Ini Cemen Yang Beneran Baru Iya Sedikit Susah Mundur Ini Bukan Menuntut Ilmu Yang Gentle Harus Bu Setiap Kita Menghadapi Kesulitan Kita Harus Cerdas Gimana Caranya Saya Bisa Paham Ini Iya Saya Dulu Waktu Kuliah Di Madinah Bu Saya Waktu Masuk Kuliah Madinah Belum Pernah Belajar Ilmu Haris Belum Pernah Belajar Ilmu Haris Pas Semester Keempat Semester Tiga Ada Pelajarin Waris Untuk Itu Guru Dosen Orang Sankit Lebih Orang Sankit Kalau Ngomongkan Kayak Kumur Kumur Apa Sih Bingung Saya Gimana Ini Saya Lagi Bingung Itu Ditunjuk Lagi Sama Sanya Bater Intim Maju Kerjain Bengong Saya Ya Ongo Gimana Caranya Akhirnya Saya Datang Sama Ustaz Abulah Mudung Dih Dut Anak Bilang Dut Dut Paham Nggak Inu Waris Sudah Paham Alhamdulillah Ajarin Anak Alhamdulillah Diajarin Sama Beliau Sampai Anak Faham Alhamdulillah Besoknya Pas Ditunjuk Lagi Kamu Ayo Maju Bisa Ngerjain Ya Maksud Saya Ceritakan Ini Bu Memang Semua Kesulitan Itu Harus Dihadapi Maksudnya Gitu Kesulitan Itu Bukan Untuk Kita Jadikan Tempat Lari Kalau Kita Menghadapi Kesulitan Terus Lari Kira Kira Itu Jadi Solusi Bukan Bukan Kalau Kesulitan Itu Harus Dihadapi Cara Menghadapinya Bagaimana Ya Coba Kita Tanya Kepada Yang Lebih Paham Ibu Ajar Dalam Usaha Ketika Usaha Ibu Menghadapi Kesulitan Tapi Ibu Tidak Bertanya Kepada Yang Lebih Paham Payah Bu Tapi Ketika Ibu Menghadapi Kesulitan Dalam Usaha Terus Ibu Nanya Kepada Teman Teman Yang Sudah Pernah Mengalami Permasalahan Tersebut Ya Gimana Cara Saya Untuk Menghadapi Usaha Saya Ini Kok Begini Oh Alhamdulillah Ternyata Dapat Kuncinya Kuncinya Begini Dan Begitu Kesulitan Itu Mengerti Hadapi Ya Nah Ibu Ibu Sekalian Baik Ibu Sekalian Di antara Sajak Yang Biasa Dilantunkan Oleh Orang Sengkit Sebuah Wilayah Di Mauritania Jika Engkau Ingin Menguasai Suatu Disiplin Ilmu Maka Selesaikan Dulu Yang Satu Itu Hindari Disiplin Ilmu Lainnya Sebelum Tuntas Mempelajari Ilmu Tersebut Tuntaskan Satu Per Satu Tuntas Tas 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 Ya Kita Ini Terkadang Cepet Bo Bosan Belum Tuntas Udah Pindah Yang Lain Jadi Ngambang Jangan Begitu Tuntaskan Dulu Satu Persatu Ini Tuntas Baru Belajar Yang Lain Begitu Caranya Masya Allah Ya Sebab Mempelajari Dua Ilmu Atau Lebih Secara Bersamaan Tidak Akan Maksimal Hasilnya Seperti Dua Bayi Kembar Yang Ingin Keluar Di Rahim Secara Bersamaan Rebutan Namun Jika Ada Yang Merasa Memiliki Kemampuan Untuk Mempelajari Lebih Dari Dua Ilmu Secara Bersamaan Maka Dipersilahkan Dia Dia Mendapat Pengecualian Dari Kebanyakan Orang Ini Kalau Memang Bu Otaknya Encer Nah Ini Otaknya Bebel Ya Nah Itu Bu Jadi Kita Menuntut Ilmu Itu Bu Ya Nggak Harus Langsung Dikupengen Satu Satu Hari Selesai Jangan Dulu Juga Sedikit Sedikit Ma'al Ayyam Wallayali Ya Kita Sedikit Paham Betul Hapal Alhamdulillah Besok Tambah Lagi Sedikit Paham Betul Hapal Lagi Terus Begitu Sampai Selesai Masya Allah Kalau Ibu Seperti Cara Ngajinya Bu Jadi Dalam Menuntut Ilmu Allah Subhanahu Wata'ala Iya Baru Dila Enam Prinsip Ini Udah Setengah Sebelas Gimana Coba Hah Apa Tambah 15 Gak 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 Prinsip Ketujuh Bersegera Mulai Belajar Dan Memaksimalkan Masa Muda Yang Merasa Muda Siapa Ibu Masih Merasa Muda Enggak Nah Kalau Masih Merasa Muda Belati Ibu Harus Berkata Kalau Gitu Saya Merasa Muda Ustadz Siap Untuk Menuntut Ilmu Masya Allah Imam Ahmad Berkata Masa Muda Itu Mirip Sesuatu Yang Kuletakkan Di Langan Baju Lalu Tahu Tahu Ia Terjatuh Ilmu Yang Dipelajari Masa Muda Itu Lebih Cepat Dikuasai Dan Lebih Melekat Dalam Ingatan Iya Betul Beda Dengan Pas Masa Tua Mau Ngapalin Itu Susah Banget Ya Allah Ya Tapi Ibu Kalau Ibu Dari Semenjak Muda Sudah Sudah Membiasakan Menghafal Sudah Tua Pun Mudah Menghafal So Kenapa Punya Kebiasaan Kalau Pepatah Orang Indonesia Kan Bisa Karena Biasa Iya Al-Hassan Al-Basri Bertutur Belajar Di Masa Kecil Seperti Mengukir Di Atas Batu Ya Batu Kalau Diukir Susah Hilangnya Awetnya Ilmu Yang dipelajari Saat Kecil Seperti Awetnya Ukuran Di Atas Ukiran Di Atas Batu Siapa Memanfaatkan Masa Mudanya Nisi Ia akan Meraih Cita-citanya Sehingga Di masa Tuhannya Ia akan Bahagia Dengan Kenikmatan Yang Diasakannya Kak Ibu Yang masih Yang punya Anak Masih Kecil Bu Gunakan Dan suruh Anak Ibu Yang masih Kecil Itu Untuk Untuk Sungguh Menuntut Dil Suruh Ngapalin Bu Bener Kasian Banget Kalau Di zaman Keemasan Hafalannya Itu Digunakan Untuk Main Game Bu Ya Kasian Banget Banyak Anak-anak Kecil Sekarang Pinternya Joget Ya Banyak Anak-anak Kecil Sekarang Ya Allah Ya Rabbi Gak ada Manfaatnya Gara-gara Orang Tuanya Kurang Perhatian Bayangkan Di masa-masanya Keemasan Untuk Menghafal Itu Kalau Dia Untuk Menghafal Quran Menghafal Hadis Kan Luar Biasa Ya Tapi Ingat Kata Beliau Mohon Tidak Dipahami Dari Keterangan Di Atas Bahwa Orang Yang Sudah Tua Tidak Perlu Lagi Belajar Bukan Jangan Begitu Caranya Bukan Begitu Maksudnya Karena Banyak Para Sahabat Rasulullah S.W. Yang Mulai Belajar Di Usia Senja Di Usia Tua Banyak Para Sahabat Rasulullah Salah Salah Ya Al-Mawardi Dalam Kitab Adabudun Yawuddin Menjelaskan Sebab Beratnya Belajar Di Masa Tua Antara Lain Karena Banyaknya Kesibukan Dominasi Halangan Dan Bertambahnya Jalinan Hubungan Sosial Barang Siap Yang Banyak Mampu Mengatasi Berbagai Merintangan Tadi Nisa Yang Masih Bisa Meraih Ilmu Artinya Orang Tua Juga Bu Kalau Bisa Fokus Pikirannya Itu Bisa Kalau Ibu Masih Bisa Fokus Untuk Menuntut Ilmu Pikiran Ibu Tidak Kemana Mana Bercabang Cabang Insya Allah Gampang Yang Bikin Susah Itu Ketika Pikiran Kita Bercabang Cabang Kalau Sudah Bercabang Cabang Menuntut Ilmu Juga Susah Pasti Itu Iya Nomor Delapan Prinsip Kedelapan Senantiasa Bertahap Dan Tidak Tergesah Gesah Ini penting Banget Nih Dalam Menonton Ilmu Jangan Tergesah Gesah Harus Bertahap Ilmu Itu Dirahi Bukan Dalam Satu Waktu Sekaligus Karena Hati Tidak Mampu Untuk Itu Sebab Ilmu Memiliki Bobot Yang Berat Sebagaimana Batu Terasa Berat Di Tangan Orang Yang Membawanya Ibu Kalau Ya Mungkin Di Antara Ibu Ada Yang Pernah Nge-gym Pertama Yang Nge-gym Ya Tiga Kilo Sudah Berat Ya Nggak Bu Tapi Ibu Biasakan Tiga Kilo Naik Lima Kilo Naik Lagi Sekarang Udah Sepuluh Kilo Masya Naik Lagi Sekarang Udah Lima Kilo Lama Lama Udah Tiga Kilo Wih Kenapa Bu Karena Ibu Bertahap Bertahap Dan Istiqomah Betul Dan Istiqomah Ya Itu Yang Terpenting Bertahap Dan Istiqomah Rutin Terus Allah Allah Ta'ala Berfirman Inna Sanulki Alaika Qawlan Saqilah Sungguh Kami Akan Menurunkan Perkataan Yang Berat Kepada Muhai Muhammad Perkataan Yang Berat Dimaksud Dalam Ayat Al-Quran Ya Makanya Kenapa Bu Al-Quran Itu Ya Diturunkan Oleh Allah Tidak Sekaligus Kepada Rasulullah Tapi Al-Quran Diturunkan Berapa Tahun Berapa Tahun 23 Tahun Bayangkan Ya Karena Pertimbangan Berat Bobotnya Itulah Al-Quran Diturunkan Secara Bertahap Sejalan Dengan Berbagai Peristiwa Yang Terjadi Allah Berfirman Orang-orang Kafir Berkata Kenapa Al-Quran Tidak Diturunkan Sekaligus Kepada Muhammad S.A.W Demikianlah Agar Kami Mempertegu Hatimu Muhammad Dengannya Dan Kami Membacakan Secara Tartil Berangsur Angsur Tuh Bapanya Disini Allah Menyebutkan Ibu Apa Hikmah Kenapa Al-Quran Tidak Turun Sekali Sekaligus Tapi Sedikit Demi Sedikit Dalam 23 Tahun Supaya Lebih Kokoh Di Hati Supaya Lebih Kokoh Makanya Terpenting Itu Bertahap Dan Istiqomah Bertahap Dan Istiqomah Dua Kata Ini Pegang Baik-baik Sama Ibu Bertahap Dan Istiqomah Ya Menghafalnya Enggak mudah Enggak 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 Sulit Kan Bu Bertahap Dan Istiqomah Cuman Kan Dalam Mengamalkannya Itu Yang Susah Ya Diantara Syair Ibn Nahas Al-Halabi Rahim Allah Berkata Hari Ini Memperoleh Setitik Besok Juga Setitik Dari Ilmu Ilmu Pilihan Yang Terus Dicari Dengan Itulah Seseorang Bisa Meraih Hikmah Sungguh Banjir Itu Merupakan Kumpulan Dari Tetesan Tetesan Air Masya Allah Setetes Demi setetes Lama-lama Jadi Seember Demikian Pula Ibu Belajar Sedikit Sedikit Gak Apa Yang Penting Dikuasai Dipahami Dihapalkan Lama-lama Banyak Banyak Asal Tadi Bertahap Dan Isti Komah Isti Komah Ini Yang Susah Ya Ya Robi Ya Dengan Itulah Seseorang Bisa Meraih Hikmah Ya Konsekuensi Dari Adanya Tahapan Belajar Adalah Memulainya Dengan Matan-matan Ringkas Di Setiap Disiplin Ilmu Dihapal Dan Dipahami Bukan Membaca Kitab-kitab Tebal Yang Belum Waktunya Untuk Dipelajari Barang Siapa Yang Mengkaji Kitab-kitab Besar Sebelum Waktunya Bisa Jadi Ia Membahayakan Agamanya Juga Telah Melanggar Atuan Yang Benar Dalam Belajar Bahkan Bisa Berakibat Pada Hilangnya Ilmu Sebuah Mutiara Ingungkapan Bijak Disampaikan Abdul Karim Arifai Seorang Ulama Damascus Diabad Lampau Makanan Orang Dewasa Adalah Racun Bagi Bayi Bagus Banget Makanan Orang Dewasa Itu Racun Buat Bayi Bayi Dikasih Nasi Jangan Ya Sama Halnya Kita Bu Ibu Beruntut Ilmu Langsung Dikasih Makanan Ulama Uyeng Ya Pusing Saya Ustaz Gak Paham Ya Jelas Belum Saatnya Dipelajari Udah Dipelajari Gimana Ya Tapi Kalau Ibu Bertahap 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 Dan telah Waktunya Untuk Belajar Paham Gampang Mudah Masya Allah Nah ini Ibu ya Bagus banget Ini Bimbingan Beliau Ini Yang Kesembilan Prinsip Kesembilan Sabar Dalam Belajar Dan Mengajar Wah Masya Allah Ini Ucapan Yang Kecil Sedikit Tapi Berat Banget Sabar Sabar Segala Sesuatu Yang Mulia Untuk Mendapatkan Yang Membutuhkan Kesabaran Hal Terpenting Yang Bisa Diandalkan Dalam Proses Mengejar Cita-cita Tinggi Adalah Memaksa Diri Untuk Sabar Tuh Paksa What Sabar Karena Itulah Bersabar Dan Melatih Kesabaran Diperintahkan Oleh Agama Sebab Keduanya Sangat Diperlukan Hamba Dalam Upayanya Untuk Membangun Pondasi Keimanan Atau Guna Menyempurnakannya Allah Berfirman Ya Ayuhalladina Amanus Biru Wasabiru Wahai Orang-orang Yang Beriman Bersabarlah Kalian Dan Kuatkan Kesabaran Kalian Allah Allah juga Berfirman Wasbir Nafsaka Ma'alladina Yadu'una Rabbahum Bil'gadati Wal'asyai Yuriduna Wajah Bersabarlah Engkau Untuk selalu Bersama Orang yang Menyeru Tuhannya Pada Waktu Pagi Dan Petang Dengan Mengharapkan Keriduannya Ternyata Berteman Dengan Orang Soleh Butuh Kesabaran Ya Engkak Karena Orang Soleh Bukan Malaikat Dia Manusia Tapi Tetap Allah Menyuruh Sabar Sabar Iya Ihabin Nabi Kasi Rahim Allah Menafsirkan Ayat Ini Yang Dimaksud Ayat Ini Adalah Sabar Dalam Menghadiri Majlis Majlis Fikih Majlis Ilmu Maksudnya Sabar Menghadiri Majlis Ilmu Itu Sabar Seseorang Tidak Mungkin Mendapatkan Ilmu Kecuali Dengan Kesabaran Yahya Bin Abikasir Rahim Allah Mengatakan Ilmu Tidak Akan Didapatkan Dengan Fisik Yang Bersantai Ria Nyantai Nyantai Ilmunya Juga Jika Nyantai Tidak Bisa Itu Memang Kesungguhan Dan Kesabaran Dengan Kesabaran Kebodohan Bisa Dihilangkan Dan Kenikmatan Ilmu Bisa Dirasakan Besabar Dalam Rahma Ilmu Dalam Rahma Ilmu Ada Dua Macam Pertama Bersabar Saat Belajar Proses Menghafal Memerlukan Kesabaran Proses Memahami Membutuhkan Kesabaran Menghadiri Majlis Majlis Ilmu Memerlukan Kesabaran Menunaikan Hak-hak Guru Juga Membutuhkan Kesabaran Semua Ternyata Memang Butuh Kesabar Ibu Masak Butuh Sabar Enggak Masaknya Tergesa Kesah Hasilnya Asal Jadi Ibu Bikin Kue Harus Sabar Enggak Ibu Ngejahit Sabar Enggak Harus Sabar Apalagi Untuk Ilmu Yang kedua Besabar Saat Mengajarkan Ilmu Duduk Bersama Para Murid Memerlukan Kesabaran Memahamkan Mereka Membutuhkan Kesabaran Menghadapi Kesalahan Kesalahan Mereka Juga Memerlukan Kesabaran Memang Guru Guru Kalau Enggak Sabaran Payah Anak-anak Sabar Enggak Paham Enggak Enggak Faham Ya Mulai Kesel Dia Doon Kalian Blek Uksia Kadang Begitu Kan Enggak Sabar Dan Yang Menjadi Usuah Kita Imam Syafi'i Akan Kesabaran Beliau Mengajarkan Ilmu Imam Syafi'i Itu Di suatu Kajian Beliau Suatu ketika Membahas Sebuah Permasalahan Yang Cukup Pelik Lalu Beliau Berkata Kepada Murid-murid Kalian Faham Semua Faham Ketulis Satu Murid Yang Bernama Robi Bin Sulaiman Gak Paham Kamu Tidak Paham Tidak Maka Imam Shafi'i Mengulangi Lagi Paham Belum Diulangi Sampai Sepuluh Kali Belum Paham Juga Akhirnya Imam Syafi'i Menyudahi Kajian Selesai Dulu Kenapa Karena Tidak Ingin Menjatuhkan Zela Dia Sore Harinya Datang Imam Shafi'i Kepada Rumah Muridnya Robi Bin Sulaiman Sini Aku Akan Pahamkan Lagi Diulang Lagi Sampai 20 Kali Akhirnya Paham Sampai Kata Imam Shafi'i Kepada Muridnya Hai Robi Kalau Ilmu Berbentuk Makanan Aku Akan Suapi Kamu Ini Uswah Kita Seorang Gurtos Begitu Cuma Banyak Diantara Kita Kalau Ngajarin Nggak Nggak Sabar Termasuk Saya Terkadang Ya Sering Kalau Ya Murid Kurikaji Ajarin Nggak Paham Suka Nggak Sabar Ya Memang Sabar Baik Ibu Sekalian Saya Kira Cukup Belum Ya Masih Berapa Poin Lagi Kalian Masih Banyak Lah Mudah Mudah Mungkin Nanti Suatu Ketika Bisa Dilanjutkan Kalian Baik Silahkan Insyaallah Kami Ucapkan Syukran Ujizah Kalau Akhir Pada Restad Yang Telah Menyampaikan Materinya Dan Insyaallah Kita Akan Coba Bacakan Berapa Pertanyaan Kemudian Di setelah Itu Ustaz Akan Menyampaikan Kuis Pertanyaan Untuk Peran Jemaah Insyaallah Baik Ustaz Izinkan Kami Menyampaikan Pertanyaan Pertama Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Izin Bertanya Bagaimanakah Ketika Kita Batal Melakukan Amal Karena Khawatir Ya Ustaz Dan Bagaimanakah Menjaga Amal Tersebut Tetap Berlaksana Dengan Ikhlas Mohon Nasihatnya Ustaz Jangan Cepat Baik Ustaz Izin Diulangi Ustaz Bagaimanakah Ketika Kita Batal Melakukan Amal Karena Khawatir Batal Melakukan Amal Karena Khawatir Batal Atau Menunda Amal Karena Khawatir Batal Mengamalkan Amal Karena Khawatir Tergantung Amal Apa ini Ya Kalau Amalan Ini Wajib Terus Dibatalin Tidak Boleh Ini Ibu Kalau Sudah Tanya Jawab Pasti Ngobrol Sunah Tanya Jawab Ngobrol Sabar Bu Sabar Ini Masih Menuntut Ilmu Jadi Bu Ada Orang Yang Bertanya Ini Karena Takut Ria Dia Malah Meninggalkan Amal Salah Jangan Amal Itu Ditinggalkan Apalagi Itu Pahlanya Besar Tapi Berusaha Terus Untuk Berjuang Ya Berjihad Melawan Apa Hawa Nafsu Supaya Kita Masuk Dalam Ayat Ini Bu Ya Dalam Surat Nasihat Itu Ada pun Orang Yang Takut Kepada Kedudukan Rabb Dan Terus Menahan Hawa Nafsunya Maka Sungguh Surga Yang Akan Menjadi Tempat Tinggal Nah Ketika Ibu Ada Ria Ibu Perangik Lagi Tahan Lagi Dan Terus Ibu Beramal Sambil Ibu Terus Memerangi Lagi Menolak Lagi Ibu Masuk Dalam Ayat Itu Masya Allah Luar Biasa Demikian Bu Suka Ustaz Dan Tangan Berikutnya Ustaz Bagaimanakah Jika Setelah Kajian Memposting Materi Atau Inti Materi Kajian Di Sosial Media Dengan Niat Memberikan Ilmu Ke Teman Teman Walaupun Dalam Hati Ada Rasa Khawatir Takut Ria Ustaz Kalau Memang Ringkasan Kajian Yang Ibu Tulis Itu Sudah Benar Dan Bagus Silahkan Maksudnya Begini Ibu Ketika Kajian Meringkas Kalau Bisa Ringkasannya Ibu Minta Dikoreksi Lagi Sama Sang Ustaz Paham Gak Bu Karena Khawatirnya Ringkasan Ibu Ada Kesalahan Supaya Ibu Selamat Dari Dosa Menyebarkan Kesalahan Maka Ibu Coba Kasih Kasih Dulu Ke Ustaz Ustaz Alhamdulillah Saya Bisa Sudah Menyebutkan Ringkasan Kajian Ustaz Tadi Mohon Diperiksa Karena Saya Ingin Sebarkan Ke teman Teman Bisa Ustaz Berusaha Memelihat Memeriksa Oh Ada Kesalahan Diperbaiki Kalau Ustaz Yang bilang Sudah Bagus Bu Silahkan Nah Alhamdulillah Ibu Langsung Sebarin Berharap Pahala Di sisi Allah Ya Sambil Ibu Terus Menjaga Menjaga Hati Ibu Nah Begitu Terima kasih Syukur Atas jawabannya Dan Pertanyaan berikutnya Ustaz Mohon izin Terkait dengan Keikhlasan Dalam Beribadah Apakah Hukumnya Bila melakukan Sebuah Amal Soleh Kita berharap Agar Allah Memudahkan kita Untuk melakukan Amal berikutnya Ustaz Contoh Ketika kita Membantu orang Yang sedang Dalam kesulitan Tapi juga Kita meniatkan Agar Allah Memudahkan kita Untuk bisa Berumrah Berhaji Dan sebagainya Apakah boleh Seperti itu Ustaz Boleh Bagus Kalau memang Tujuannya Untuk beramal Soleh lagi Ibu Membantu Orang Kesulitan Dengan berharap Mudah-mudahan Allah Bantu saya Dalam beribadah Alhamdulillah Itu niat Yang bagus Sekali Yang tercelah Itu Kalau ibu Membantu Orang lain Hanya semata-mana Karena ingin Mendapatkan Dunia Saja Karena Allah Mengatakan Dalam surat Hud Ayat 15-16 Mengkana Yuridul Hayata Dunya Wazinataha Nuwafi Ilayhim A'malahum Barang siapa yang Menginginkan Dunia Dan perhiasannya Iya Maka kami Akan berikan Apa yang Dia inginkan Tersebut Tanpa dikurangi Tapi mereka Di akhirat Nanti Tidak mendapatkan Apapun Kecuali Neraka Batal Apa yang Mereka Amalkan Dan sia-sia Apa yang Mereka Usahakan Maka Dari tubuh Niat-niat Seperti tadi Yang ibu Tanyakan Itu Bagus Banget Ya Demikian Terima kasih Boleh Dalilnya Hadis Sesungguhnya Yang paling Berhak Untuk Kalian Ambil Upahnya Adalah Kitab Allah Walaupun Hadis Itu Tentang Rukyah Namun Para Ulama Mengatakan Bahwa Rukyah Itu Sesuatu Yang Manfaatnya Untuk Orang Lain Sama Halnya Dengan Mengajarkan Al Quran Dan Umum Keumuman Lafat Itu Lebih Diunggulkan Daripada Kekhususan Sebab Maka Dari itu Rasulullah Sallallahu Walaupun Sallam Mengatakan Begitu Yang Paling Berhak Untuk Kalian Ambil Upahnya Adalah Kitab Bun Jadi Ibu Boleh Ya Mengambil Upah Dari Hasil Mengajarkan Al Quran Kepada Anak Anak Kepada Anak Paut Misalnya Silahkan Gak Apa Namun Tentunya Bu Jangan Sampai Niat Utamanya Itu Jadikan Niat Utamanya Ibu Adalah Supaya Dapat Pahala Besar Di sisi Allah Subhanahu Wata'ala Baik Ustaz Sebelum Dilanjutkan Pertanyaan Berikutnya Semoga Ustaz Berkenan Berikan Pertanyaan Ustaz Dan Ada Sebagai Kuis Insya Allah Telah Disiapkan Perhadiah Dan Insya Allah Mohon Empat Pertanyaan Karena Ada Empat Sesi Ada Empat Wilayah Para Umat Silahkan Ustaz Sekarang Saya ganti Yang Nanya Bu Ada Kuis Katanya Bu Insya Allah Yang bisa Jawab Dapat Hadiah Pertanyaan Pertama Ibu Sebutkan Bentuk Ikhlas Dalam Menuntut Ilmu Yang disebutkan Oleh Dalam Buku Oh iya Mohon Maaf Ustaz Ini kita Berbagi Per zone Jadi Supaya Gak Berbutan Ini zone 1 dulu Ya Ustaz Izin Oh Silahkan Tadi Zone 1 Ya Ibu Silahkan Bismillah Ikhlas Ada Pertama Adalah Menghilangkan Kebodohan Pada diri Sendiri Menghilangkan Kebodohan Kepada orang lain Menghidupkan Ilmu Dengan cara Sering datang Ke majelis ilmu Dan Mengamalkan Ilmu yang Terhadap kita Dapat Bagus Masya Allah Barukalofik Tanpa melihat Catatan Ustaz Masya Allah Masya Allah Ibunya sudah Berumur juga Masya Allah Baik Sekarang Siap-siap Untuk zone 2 Jadi zone 1 Jangan Mengangkat Tangan lagi Kita berbagi Tafadol Ustaz Pertanyaan Kedua Ibu-ibu Semangat dalam menuntut ilmu Itu Dengan memperhatikan Tiga perkara Sudah Silahkan Sebentar Ustaz Agak jauh Mbak siapa Umu Iya Pertama Bersemangat dalam Menggapai Sesuatu yang Bermanfaat Dua Memohon Bantuan Allah Untuk dapat Merahinya Ketiga Tidak bersikap Malas Dan Umfaya Merahi Mendapat Ilmu tersebut Menggapai ilmu tersebut Bagus Masya Allah Ya Sekarang Zone Tiga Dari tengah Ke belakang Belum Ustaz Belum Kasih pertanyaan Jangan Tentang Apa Jangan Angkat tangan Dulu Tafadal Ustaz Iya Belum Nanya Udah Tengah Mau jawab Apa Coba Masya Allah Semangat Ustaz Masya Allah Iya Tafadal Ustaz Waktu kita Mengkaji Tentang Metode Belajar Yang Benar Ya Disebutkan Bahwa Metode Belajar Yang Benar Itu Dengan Dua Tahapan Apa Saja Iya Silahkan Langsung Bismillah Metode Yang Benar Dalam Belajar Agama Yang pertama Menghafalkan Matan Yang berisikan Pendapat terkuat Kemudian yang kedua Mempelajari Matan Tersebut Di bawah Bimbingan Orang Yang Cakap Mengajar Yang Cakap Mengajar Yang mumpuni Dan Cakap Mengajar Iya Bagus Avan Usad Saya Harus Kedepan Lagi Untuk Sayap Kanan Usad Siap Siap Yang Peserta Di Sayap Kanan Sebentar Tafadol Usad Meragamkan Ilmu Yang Dipelajari Akan Bermanfaat Apabila Terpenuhi Dua Syarat Apa Saja Iya Tafadol Afan Awad Yang mana Tadi Meragamkan Ilmu Yang dipelajari Akan Bermanfaat Apabila Terpenuhi Dua Syarat Bismillah Yang pertama Mendahulukan Ilmu yang Paling Penting Sebelum Yang Penting Kedua Hendaklah Di awal Masa Belajar Berusaha Menguasai Ihtihar Ihtisar Ibadah Kepada Allah Menguasai Apa Ibadah Kepada Allah Ihtisar Ihtisar Apa Ihtisar Artinya Apa Keikhlasan Oh Ringkasan Ihtisar Ringkasan Ringkasan Apa Ilmu Setiap Disiplin Saya beli ilmu Gak apa-apa Kasih aja Ustadz Izin Satu Zon Lagi Nanti Gak Gak Balance Boleh ya Ustadz Satu lagi Ya Masih ada Satu lagi Sebentar Ustadz Tafadol Ustadz Satu lagi Ya Dalam surat Al-Furqan Ayat 32 Allah menyebutkan Bahwa Al-Quran Itu diturunkan Secara bertahap Selama 23 tahun Itu Hikmahnya Apa Kenapa Al-Quran Allah tidak turunkan Sekaligus Oh Oke Sebentar Ustadz Bismillah Diturunkan Bismillah Agar Agar Kokoh Di dalam hati Iya Terus Hikmah yang kedua Yang sebutkan Al-Furqan Ayat 32 Itu Allah menyebutkan Dua hikmah Al-Furqan Agar Agar Untuk Memperteguh Memperteguh Atau Memperteguh Dan Supaya Bisa Dipahami Dengan benar Yang keduanya Salah Bu Ya Satu lagi Berarti Ada dua orang Gak apa-apa ya Ustadz Kita serah Atau saya ubah Pertanyaannya Bersabar dalam meranah ilmu itu ada dua macam Apa saja Bisa diulangi Ustadz Bersabar dalam meranah ilmu ada dua macam Bersabar dalam belajar dan bersabar dalam mengajarkan ilmu Ya Masya Allah Jazakallah Khoirah Ustadz Baik Ustadz izin kita masih ada Ustadz Baik Ustadz Alhamdulillah Syukur atas pertanyaannya Dan kita masih memiliki sedikit waktu tersisa Untuk bisa kembali membacakan pertanyaan Baik Ustadz Dari Seorang Ahmad Ustadz Assalamualaikum Ustadz Pertanyaannya singkat Ana baru hijrah beberapa minggu lalu Ustadz Alhamdulillah Ilmu apakah Dan langkah Apakah yang pertama harus ana lakukan dan pelajari Ustadz Dan mulanya dari mana Ustadz Mohon nasihatnya Buat kamu yang baru hijrah Yang pertama yang harus kamu betul-betul kuatkan adalah Semangat untuk menuntut il Ilmu Yang harus kamu mulai adalah Belajar dari Sudah kita sebutkan dari dalam kajian Mulai dari ilmu-ilmu yang terpenting dulu Ilmu Tauhid Ya Mempelajari Syahadat La ilaha ilallah Muhammad Rasulullah Maka ibu pelajari betul Ya Kitabut Tauhid Dimulai dari Al-Ushulut Salasah Demikian pula Kitab-kitab Tauhid yang lainnya Supaya ibu betul-betul Faham tentang Hakikat Tauhid Kemudian ilmu akidah Secara umum Seperti akidah Halusunna Wajah ma'ah Ya Itu sangat Urjen sekali Karena Rasulullah mengabarkan Umat Islam akan berpecah belah Menjadi 73 Apa Golongan Perpecahan ini dalam masalah apa Bu Akidah Bukan masalah fikir Bukan Berarti masalah akidah Urjen tidak Sangat urjen sekali Ya Pelajari itu bu Pahami betul Ya Supaya apa Supaya paham Dan terbimbing Tentang hakikat Ya Akidah yang benar Bagaimana kita harus beribadah Kemudian baru pelajari apa Ilmu-ilmu yang Merupakan kewajiban kita setiap hari Solat Dimulai dari tentang Tentang tata cara wudhu Fikih air Bejana-bejana Tentang tata cara buang air Tata cara wudhu Mandi Fikih air Nifas Ya Demikian pula Fikih sholat Ya Kalau ibu punya uang Ibu belajar tentang Fikih zakat Pelajar itu Yang setiap hari Kita tidak lepas Darinya Iya Nah ini ibu Kalau itu sudah dipelajari Mulai ibu belajar ilmu-ilmu alat Belajar bahasa Arab Belajar ilmu fikih Usul fikih Kaedah fikih Ilmu tafsir Ilmu hadis Yang dasar-dasar aja dulu Ya Supaya bertambah Pengetahuan ibu Ada meki ya Syukur Ustaz Dan izin pertanyaan berikutnya Assalamualaikum Ustaz Baru'alaikum Atas ilmu telah disampaikan Semoga Allah Menjaga Ustaz Keluarga dan kaum muslimin Amirubalamin Ustaz izin bertanya Terkait kita yang baru belajar Apakah ada standar tertentu Seseorang dapat dikatakan Sudah berilmu Dan bisa memberikan ilmunya Atau bisa kita ambil ilmunya Ustaz Dan bagaimanakah Sikap selektif Dalam Mengambil ilmu terhadap Guru Ustaz Kepada Guru Seseorang kapan bisa Dikatakan telah Waktunya mengajar ilmu Kalau Direkomendasi oleh gurunya Kalau gurunya yang mumpuni Sudah paham Dia tahu nih muridnya sudah bagus Bagus ilmunya Lalu Gurunya berkata Kamu silahkan ngajar Seorang guru yang mumpuni ibu Dia akan memberikan Izin mengajar Setelah dia tahu Bahwa muridnya memang Paham banget Sudah bagus dalam pemahaman Dan menguasai ilmu Makanya Kalau belum dapat rekomendasi Gurunya Jangan Jangan berani-berani mengajar Iya Yang kedua Yang kedua Bagaimana menyeleksi Tahu bahwa Seseorang guru itu Sudah Cukup diambil ilmunya Atau tidak Yang ketentunya Bertanya kepada Ahli ilmu Kalau ibu Pengen tahu Dia dokter yang Bagus atau tidak Nanyanya ke siapa Ketukang bas Kemana Kedokter bukan Kedokter yang ahli lagi Ibu Kalau ibu Pengen tahu Dia ahli bangunan yang Bagus Nanyanya ke siapa Ketoko bangunan Ke ahli bangunan lagi Kalau ibu Pengen tahu Dia seorang Penjahit Yang bagus Dari mana Kita Nanya Ke ahli Ke ahli Jahit lagi Sekarang Kalau ibu Pengen tahu Seorang ustad Itu bagus Atau tidaknya Nanya kemana Kepada ulama Kepada ahlinya Lagi Begitu caranya Bu Yang paling mudah Baik Terima kasih ustad Dan Mau izin Pertanyaan berikutnya Dari seorang Ibu dengan Dua anak wanita Ustad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Ustad Saya memiliki Dua anak wanita Yang pertama Sudah kuliah Dan sebelumnya Pernah mondok Di salah satu rumah Quran dan Sunnah Dan Alhamdulillah Sudah ada ilmu Dipelajari Namun Kodir Allah Saat kuliah Saat ini Ilmu yang dipelajari Sebut Seperti hilang Tidak menetap di dirinya Dalam kesehariannya Dalam berbursana muslimah pun Mengikuti hijab-hijab Yang sedang terin Mengikuti teman-temannya Mau nasihat Dan yang kedua adalah Untuk anak-anak Yang masih kelas 6 SD Saya suka mengajak kekajian Walaupun dengan bujukan Setelah kajian Untuk jajan Apakah boleh Meniatkan Mengajak anak Kekajian Tapi dengan iming-iming Setelahnya untuk jajan Mau nasihatnya Untuk dua masalah ini Ada pun yang pertama Agama ibu Sehebat apapun Agama seseorang Kalau iya Dimasukkan Kesekolahan yang rusak Bakalan rusak juga Pergaulan Masalahnya ibu Jangan ibu merasa Ah anak saya Sudah belajar agama Imannya sudah bagus Lalu ibu Masukkan kesekolahan Yang campur baur Pergaulannya rusak Dan hancur Dan ibu berharap Dia tidak akan berubah Gak mungkin Ibu Gak mungkin Kenapa kok Ibu merasa heran Anak saya setelah kuliah Berubah Ya jelas Dia manusia Yang mudah dipengaruhi Walaupun sebelumnya Dia belajar agama Tapi teman-temannya rusak Dia akan ikut rusak Ibu Ya Jadi gimana dong Seharusnya ibu Memberikan kepada dia Sekolah Ya Yang bagus lagi Supaya terpelihara Keimanannya Ya Makanya Subhanallah Banyak orang tua Mengandalkan Keimanan Anaknya Yang ketika SMA Sudah belajar Ilmu agama Dengan Meyakini Anak saya Sudah cukup Ilmu agamanya Insyaallah Kalau sekolah Kuliah Yang kayak gituan Gak akan berubah Kata siapa Ngeribu Pergaulan zaman sekarang Subhat zaman sekarang Orang tua yang bijak itu Adalah memikirkan Agama Anaknya Bukan semata-mata Apa Sebatas Biar sekolahnya Nanti jadi orang Bisa kerja Dan yang lainnya Ya subhanallah Apalagi dia seorang Anak wanita Ya Kak ibu harus berpikir Bagaimana caranya Memindahkan Anak ibu Ketempat yang Lebih baik Sudahlah nak Daripada kamu Rusak agama kamu Ya Gak usah Gak usah lagi Kuliah disitu Ibu pengen Ya Agama kamu Yang utama Sekarang Melihat Jilbab kamu saja Sudah rusak Begini Sudah ngikutin Trend Ya Ilmu yang kamu Pelajari itu Tentang agama Juga gak ada Manfaatnya Ternyata Daripada kamu Masuk neraka Udah kamu Keluaran Pindah Ke kuliah lain Yang disitu Kamu bisa Menjaga agama Kamu Dan iman Kamu Ibu tidak Bangga Kalau kamu Punya dunia Tapi ternyata Agama kamu Rusak Ibu bangga Senang Kalau anak ibu Menjadi hamba Yang taat Iya Keinginan ibu Cuma satu Sama kamu Kamu masuk Surga Masuk surga Dunia Sebentar Bilang ke Anak ibu Seperti itu Iya Ada Demikian Ada pun Yang kedua Gak apa-apa Ibu mengiming Ibing Anak Yuk Nanti habis Ngaji Kita baru Jajah Gak masalah Dikasih iming Seperti itu Tujuannya Supaya dia Mau Mencintai Majelis ilmu Iya Nah Terima kasih Ustaz Atas jawabannya Dan Terima kasih Berikutnya Ustaz Assalamualaikum Wb Semoga Allah Salaam menjaga Ustaz dan keluarga Ustaz izin bertanya Bagaimanakah Cara menjaga Keikhlasan Ketika kita Memberi sesuatu Kepada seseorang Tetapi orang tersebut Tidak menghargai Pemberian kita Ustaz Mohon nasihatnya Kita udah ngasih Ke orang Tapi orang itu Tidak menghargai Pemberian kita Bu Dengerin Kalau ngasih Sesuatu Jangan mengharapkan Pamrih Dan Jangan mengharapkan Penghargaan Coba dengarkan Firman Allah Dalam surat Al-Insan Apa kata Allah Bu Sesungguhnya Kami memberi Kamu makan Itu karena Allah Kami tidak Mengharapkan Dari kalian Balasan Tidak pula Terima kasih Ucapan Terima kasih Pun Dia tidak mengharap Jadi Kalau ibu Sudah memberi Dan ternyata Dia tidak Menghargai Pemberian ibu Ibu yang penting Sudah dapat Pahala Pahala Yang penting Ibu sudah dapat Pahala Sudah selesai Jangan mengharapkan Penghargaan Apapun dari dia Iya Memang betul Dalam syariat Islam Orang yang dikasih Hendaklah Berterima Kasih Tapi yang memberi Tapi yang memberipun Jangan mengharapkan Terima Terima kasih Demikian Bu Baik Ustaz Mohon izin Pertanyaan berikutnya Pertanyaan terakhir Ustaz Ustaz Bolehkah berhias Bagaimana kita Hanya untuk Kepuasan diri sendiri Ustaz Seperti memakai Gambis yang bagus Dan yang lainnya Bukan karena ingin Dilihat cantik oleh orang lain Mohon nasihatnya Ustaz Kata Ibn Qayyim Salah Kalau seseorang Beribadah Kepada Allah Hanya Bermodalkan Kepuasan diri Beribadah Kepada Allah Itu harus Sesuai dengan Keryadoan Allah Ibu pakaian Jangan Yang menjadi Ya Pacuan Ibu Saya pengen puas Salah Tapi yang Ibu Pertanyakan Yang Ibu Lakukan Pakaian Ibu Yang Ibu Pakai Diridoi Allah Enggak Sesuai dengan Syariat Allah Enggak Itu yang terbesar Kalau itu Sudah sesuai dengan Syariat Allah Walaupun Ibu Tidak puas Tidak puasnya Ibu Buanglah Jauh-jauh Yang terpenting Sudah sesuai dengan Syariat Allah Dan Ridu Allah Karena Ibu Menutup Aurat Dalam rangka Ibadah Enggak Bu Sedangkan Ibadah Harus sesuai dengan Syariat Enggak Iya Jadi Bukan hanya Sebatas Sesuai dengan Kepuah Kepuasan Iya Ada Ada Demikian Bu Baik Ustaz Alhamdulillah Dan kita telah berada di Pengunjung Sesi pertama Yang di Ustaz Berkali ada Iktitam Atau Simpulan Silahkan Ustaz Jadi Teman Teman Tidak 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 Jaminan Masuk Surga Semua Kita Sedang Berusaha Menyelamatkan Dari Kita Dari Api Neraka Subhanallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kami ucapkan syukran Wajazak Allahu Khairan Pada guru kita Al-Ustaz Abu Yahya Budok Salam Asyid